di mixer itu ada tone control high, mid, low coba perhatikan untuk high high disini ada angka 12 kHz ternyata 12 kHz itu angkanya ada di 6.3 kHz sampai 16 kHz atau yang di grafik equalizer itu ada di posisi 6 dan 7 lalu apa yang bisa kita lakukan high dan yang 6,7 di equalizer ini coba perhatikan angka 12 kHz itu kan di antara 6,3 dan 16 bagaimana adakah hubungannya jadi yang 6 dan 7 ini dengan high sekarang kita lihat posisi high ini ada di flat ya, demikian pula untuk EQ nya ini di flat juga sekarang perhatikan suara EQ high disini, posisi seperti ini check 1, 2, 3 ini posisi high di flat kemudian kita perhatikan posisi yang di EQ ini juga posisi flat sekarang EQ ini akan saya cut hingga sama ya minus 12 ini kan minus 15 saya perkirakan ada disini ya oke ini suara yang EQ sampai saya cut ya hampir minus 15 atau perkiraan minus 12 check 1, 2, 3 nah posisi seperti ini berarti EQ nya kan bisa dikatakan tidak ya terdengar sama sekali suaranya nah sekarang pertanyaannya apakah yang seperti ini itu nanti akan sebanding ketika kita naikkan yang posisi 6,7 ini ke atas sampai seberapa kita coba ya kalian sudah mendengar nih suara yang dikira-kira minus 12 dB EQ nya saya turunkan ini suara yang minus 12 dB ya untuk high ya disini apakah nanti ketika ini nomor 6 dan 7 ini saya turunkan yang sampai minus 12 apakah suaranya seperti ini ya langsung kita coba saya kembalikan posisi flat nah ini posisi ada di minus 12 1, 2, 3 check 1, 2, 3 nah ini yang saya cut sampai minus 12 ini posisi normal apakah tadi sama dengan posisi ketika ini minus 12 ini posisi normal saya kembalikan ke posisi ini minus 12 ya nah ini kira-kira sama tidak suaranya dengan yang tadi ini di posisi normal ini posisi yang minus 12 ya hampir sama hanya mungkin perbedaannya sedikit sekali yang posisi yang tadi ketika ini kita turunkan ternyata ya masih sedikit ini kedengaran triple nya kalau yang sini total ya saya kembalikan nah yang ini ya tidak terlalu ya tapi sebetulnya ya bisa dikatakan hampir sama posisi ini ini yang nomor 1 sekarang posisi yang kedua kalau ini saya naikkan seperti ini check 1, 2, 3 kira-kira di plus 12 dB gitu aja ya check 1, 2, 3 ini suaranya high nya di 12 dB apakah ini nanti saya kembalikan ya akan ya mirip atau bisa dikatakan ya mendekati kalau 6 dan 7 ini saya naikkan sampai 12 dB juga langsung kita coba ya suara tadi ini suara 6 dan 7 saya naikkan plus 12 dB suaranya seperti ini check 1, 2, 3 testing testing nah kita kembalikan apakah suara ini identik dengan suara yang nomor ini IQ high ini saya naikkan 12 dB saya ulang lagi ya posisi flat semuanya langsung kita naikkan ke 12 dB kira-kira segini check 1, 2, 3 nah ini suaranya apakah sama dengan yang ini ini saya kembalikan yang ini saya naikkan check 1, 2, 3 kalian bisa mendengarkan langsung tadi ya yang ini dinaikkan 12 dB apakah sama ketika ini posisi flat ini dinaikkan 12 dB sudah kalian dengar langsung dari percobaan tadi kalian bisa mengerti ya ternyata high di sini ini ada kaitannya juga dengan yang feeder nomor 6 dan 7 ini jadi kita bisa memainkan kombinasi high di sini dengan feeder 6 dan 7 jadi kira-kira apa yang bisa kita mainkan high di sini dengan feeder 6 dan 7 yang jelas kita bisa memainkan kalau high ini kita naikkan atau di boost kecenderungannya adalah yang di sini bisa kalian cut atau turunkan yang 6 dan 7 kalau yang ini high-nya di cut diturunkan baru yang 6 dan 7 ini bisa kalian boost atau kalian naikkan contohnya untuk high yang di sini kita naikkan 2 strip atau di jam 14 yang di sini bisa kita cut sampai 2 strip juga bisa atau 6 dB seperti ini ini yang nomor 6 atau kalian turunkan juga yang di sini jadi dua-duanya ada di posisi minus 6 dB cek 1, 2, 3 ini yang pertama yang kedua ketika kalian cut di sini sampai jam 10 misalkan ada 2 strip kalian bisa menaikkan yang di sini nomor 6 1, 2, 3 seperti ini atau sama juga nomor 7 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 posisi di 2 strip atau plus 6 dB ini yang kedua yang ketiga kalian bisa menambahkan yang feeder nomor 5 ini 5 ini bisa kita bantu untuk mengombinasikan dengan 6 dan 7 ini fungsinya adalah untuk menonjolkan suara atau sedikit menenggelamkan suara dalam arti ke belakang sedikit saya beri contoh ketika kita ambil ini posisi di jam 15 hanya kita naikkan yang ini kita turunkan sampai minus 3 dB seperti ini nah ini kita angkat untuk menonjolkan suara sampai ke plus 6 dB cek 1, 2, 3 nah variasi yang kalian dapatkan suaranya seperti ini cek 1, 2, 3 kemudian yang berikutnya kalau ini misalkan kita kembalikan semula ini juga ya nah kita cut ini sampai ya jam 9 kemudian kalau di cut ini dinaikkan sampai jam sampai plus 6 dB 2 strip seperti ini nah ini bukan di cut supaya kita bisa menonjolkan diturunkan ini malah menenggelamkan artinya kita malah kekurangan triple ini tetap dinaikkan saja hingga plus 6 dB seperti ini ya cek 1, 2, 3 nah kualitasnya seperti ini kalau untuk kita menggunakan yang nomor 5 untuk variasi 6 dan 7 nah teman-teman gunanya untuk apa kita memainkan high disini dengan feather 6 dan 7 dan ada tambahan ya dengan nomor 5 ini kita gunakan kalau kita ingin menggunakan suara triple itu dengan kedua fitur ini yaitu fitur tone control dan 7 band stereographic equalizer ini kita manfaatkan untuk vokal ya dan dengan memadukan keduanya ini akan menambahkan karakter suara yang agak beda jika kita menggunakan satu saja baik tone control ataupun yang 7 band stereographic equalizer dengan cara seperti ini karakter suara akan lebih variasi warna atau timbre suara yang timbul itu akan lebih ya beda atau mendapatkan ya suara yang sedikit lebih jelas atau lebih bisa dikatakan suara yang lebih jelas dan lebih jernih saya contohkan suara yang variasi ini saya coba saya naikkan jam 14 high nya ini saya turunkan ke minus 6 db kemudian ini yang nomor 5 saya tonjolkan sampai ke plus 6 db cek 1 2 3 kualitas perpaduan antara high yang disini dengan yang 5 6 67 sekarang saya berikan efeknya 1 2 3 cek 1 2 3 suara yang kalian dengar ini dengan paduan tone control dan 7 band stereographic equalizer high dinaikkan 2 strip dengan perpaduan yang nomor 67 dikat hingga minus 6 db dan ditonjolkan dengan nomor 5 ini di plus 6 db cek 1 2 3 dicoba high low high low contoh yang saya cut jam 10 untuk high seperti ini saya cut yang nomor 67 saya naikkan ke plus 6 db 1 2 3 suara seperti ini dan saya tambahkan juga ini yang nomor 5 naik ke plus 6 db suara perpaduan high dengan dikat jam 10 kemudian yang disini nomor 6 dan 7 naik plus 6 db dan didorong dengan nomor 5 plus 6 db suaranya seperti ini saya buka untuk efeknya 1 2 3 suara yang kalian dengar ini high dikat jam 10 kemudian dikombinasi dengan nomor 6 dan 7 plus 6 db didorong nomor 5 plus 6 db cek 123 itu dulu semuanya semoga info yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kalian praktiknya ikuti terus video-video di channel ini dan kita ketemu di video berikutnya terima kasih maturun salam seger waras terima kasih Terima kasih telah menonton